Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Keturunan Nabi Sampai mereka itu Berani mencaci mati sahabat-sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Hizmat Ini namanya terlalu fanatik kepada keluarga Nabi Sampai menghina kepada sahabat yang bukan kerabat Nabi Sebaliknya nasibah Ini membela sahabat secara keseluruhan Dia itu membela Tapi cuma membelanya karena sudah Kecampuran hawa nafsu menghadapi Rovito Dia itu sampai Menyusui Sayyidina Ali Mencelah Sayyidina Ali Malah sampai dikatakan Sayyidina Ali itu bukan saja orang bolem Malah dikatakan kafir Kalau tadi itu mengkafirkan Sayyidina Ali Sahabat Abu Bakar Uthman Ali Maka yang ini nasibah Ini menghafirkan Sayyidina Ali Nah ini kalau diturutikan orang empatku kafir semua lalu Iya Belayang Islam yang mana itu Ini Abu Bakar, Umar, Uthman, kafir katanya Katanya Rovito Lah Sayyidina Ali Sama Sayyidina Hasan Kafir katanya golongan Nasibah Nah ini kalau dijadikan konsultasinya Hasilnya Resultatnya Itu kan sama kafir Plus kafir Sama dengan kafir semua Wah rehe Jadi sahabatnya Nabi itu kafir semua Karena itulah disini Imam Buzali menegaskan Berhadap golongan yang pertama dan kedua Dimana yang satu menyerupakan Tuhan Dengan makhluk Golongan yang kedua Sama sekali Mengosongkan Tuhan Menganggap Tuhan itu nul Kosong Ini sebahaya ini loh Sebab lalu dikatakan Coba ini Bermak nol ini ya Tuhan itu Tidak Diikat oleh tempat Ya Tuhan itu Tidak diikat oleh waktu Oh iya Jadi Kalau begitu saya tanya Tuhan itu dimana Tidak ada tempatnya Apa di dunia ini Tidak Apa di luar dunia Tidak Sekarang ada Tuhan Tidak ada Tuhan sekarang Berarti sekarang itu kan zaman Diikat Wah Apa ini Jadi apa Itu hari itu nol Wah ini bahaya ini Ini bahayanya taktil Tuhan dikosongkan Dari inginnya Sebagai lawan dari Golongan pertama Tashbih Tuhan diserupakan Tuhan punya tangan Tuhan bedok Tuhan berdiri Tuhan ketawa Tuhan merengut Ya seperti merengut saya itu Katanya Malah-malah Golongan ini Yang pertama Musyabih Tuhan itu kejam Kemana Kejam Mengis Wah ini Karena itu Katanya Imam Ghazali Yang benar Ialah Bahwa Tuhan Seperti Quran Seperti hadis Mengatakan Tuhan itu punya Sifat Sifat-sifat Kuasa Sifat wujud Sifat Pengerti Alimun Melihat Mendengar Sama Basur Mendengar Kuasa Ya Tetapi Tidak Sama Dengan Makhluk Nah ini Dan inilah Ahlu Sunnah Waljamaah Yang menganggap Bahwa Tuhan itu Kuasa Tapi tidak Seperti Kuasanya Makhluk Tuhan itu Wujud Ada Tuhan itu Ada Tapi adanya Itu tidak Seperti adanya Mah Makhluk Kenapa Kalau makhluk Ya makhluk itu Asalnya Tidak ada Lalu Menjadi ada Ada di dalam perut Hamil Sudah itu lahir Punya tanggal Kelahiran Sudah lahir Menjadi Merangkak 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 Menjadi Bisa berjalan Bisa naik Honda Nah kalau sudah bisa naik Honda Punya songot Kalau punya songot Akabin Tunggu akabin Tambah tua Tambah Tidak kuat Akhirnya Bungkuk 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 Pas mati Itu adanya manusia Tuhan tidak begitu Nah ini Ada Ada Wujud Wujud Tapi tidak Seperti Wujudnya Mahluk Jadi Tuhan Sebelum ada Apa Tuhan Pernah tidak ada Tuhan selalu ada Mulai kapan Tidak ada mulai Kalau ada mulai Namanya itu Seperti Mah Saya mulai tahun 55 Lahir Nah itu mulai Tuhan tidak punya Mulai Berkata Tuhan Berakhir umurnya Dada Dada Apa Tuhan sekarang Sudah tua Tidak Tidak mengenal Nom Tidak mengenal Bayi Tidak mengenal Muda remaja Tidak mengenal tua Tuhan tetap Tetap ada Ini faham Ahlu sunnah Wali jamaah Wali jamaah Ringan ini Imam Malik Bin Anas Imam Maliki Pernah ditanya Bapak Kiai Saya tanya Apa Saya mau tanya Firman Allah Ar-Rahman Wa alal ar-shishtawa Apa yang ditanya Ya Tuhan Istiwa Istiwa itu Istiwa itu Artinya Katakan saja Duduk Duduk atau Bersemayam Atau berada Di atas Arash Ini bagaimana Ini Keterangannya Penjelasannya Oh Katanya Imam Maliki Jadi Sampai Datang kesini Mau ngurus Tuhan Mau ngurusi Tuhan Ya bukan Ngurusi Gitu Pak Saya ini Tanya Tanya Mengenai Masalah ini Buat apa Ketentungannya Kamu ngurusi Tuhan Itu apa Katanya Kalau sudah Kalau sudah tahu Jawabannya Buat apa Kan lebih baik Sampai ngurusi Belajarnya Istrinya Sampai Ngurusi Negara Ngurusi Apa Mau Dateng Dateng kok Ngurusi Tuhan Kamu Kamu Tanya Ini Saja Sudah Salah Ngurusi Gini Sudah Salah Ini Bukan Bidang Bukan Bidang Saya Bukan Bidang Kita Manusia Kita Tidak Usah Usil Apa Usil Usil Itu Campur Tangan Itu Lu Menang Itu Tuhan Itu Biarkan Tuhan Sendiri Sudah Tidak Usah Kita Ikut Ikut Melungi Tuhan Tuhan Itu Dimana Sudah Sudah Ngeri Tuhan Bahwa Tuhan Duduk Duduk Itu Sudah Terang Duduk Tapi Tentu Tidak Seperti Duduk Duduk Kamu Duduk Itu Macem Macem Kalau Berkaki Empat Yang Namanya Duduk Itu Bagaimana Ini Harus Dicara Kalau Kamu Mau Ngurus Tuhan Itu Ya Tidak Tidak Usah Tuhan Lihat Saja Kalau Kakinya Dua Duduk Ya Gini Duduk Ini Kalau Kakinya Empat Bagaimana Duduknya Kalau Tidak Punya Kaki Seperti Puler Ayo Puler Itu Duduk Apa Coba Bayangkan Gambar Gambar Saya Kalau Banyak Kakinya Beribu Seperti Itu Apa 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 Itu Yang Banyak Kakinya Itu Ini Apa Itu Kalau Bisa Duduk Ayo Coba Kuasa Bahwa Tuhan Itu Pinter Bahwa Tuhan Itu Awas Meriat Mendengar Jangan Dianggung Mendengarnya Seperti Manusia Pakai Kelinga Pakai Nanti Bekopek Sekolah Karena Kemasaan Tuhan Tuhan Sebenarnya Nah Tengah Antara Musyabdillah Dan Mu'at Mu'at Tila Kalau Mu'at Tila Ini Mengosongkan Sama Sekali Tuhan Itu Tidak Punya Sifat Sehingga Akhirnya Tidak Wujud Nanti Iya Itu Gitu Dimana Tuhan kalau dikatakan di bumi, ah tidak bisa mana Tuhan di bumi, di langit ah tidak bisa, di langit tidak bisa, jadi kan Tuhan di bumi tidak ada, tidak ada di langit tidak ada nah dimana, tidak dimana maana loh, di syurga tidak, di neraka, tidak di alam nyata, tidak di alam daib, tidak oh kalau begitu Tuhan tidak ada nah ini mertak, ini kafir ini menjadi golongan ateisme, ateisme ateisme, ateis itu golongan yang tidak mengakui adanya Tuhan ini sesatnya mu'atilahi tapi kalau musyabihah akhirnya dia menjadi agama politeis artinya Tuhannya tidak cuma satu, lalu banyak dia mempersamakan ini Tuhan yang besar, ini Tuhan yang kecil wah, sesetengah mana jangan kepalang tanggung yang sesetengah mana kalau ada Tuhan macam-macam ini akhirnya akibatnya Tuhan itu di zaman jahiliyah sampai mencapai berapa itu 350 Tuhan ini cukupan sebab katanya terhadap golongan Jabriyah dan Kodariyah ini bahayanya ahlu sunnah wal jamaah mempunyai rumusan mempunyai rumus yang sederhana terhadap golongan Jabriyah dan Kodariyah terhadap golongan Jabriyah dan Kodariyah rumusnya al-qasabuh minal abdi kasab itu usaha atau ikhtiar atau upadaya upadaya itu dari hamba wal-masyiatu kerso masyiatu dari sya'ah ya sya'u masyiatu insya'Allah menghendaki masyiatu kehendak kehendak Tuhan masyiatu minallah dari Allah artinya dengan gampang saja gampang-gampangan manusia yang berusaha tapi berhasil atau tidak berhasil apa katanya siapa Allah ini yang benar ini tengah-tengah ini ahlu sunnah wal jamaah cerok gini kalau Jabriyah manusia ini dianggap tidak punya pilihan semuanya ditentukan oleh Tuhan dia lahir dia mati dia sakit dia sembuh ya dia baik dia jahat dia celaka semua Tuhan manusia tidak punya usaha tidak punya pilihan tapi kalau Qadariyah sebaliknya semua tergantung manusia sendiri dia ingin pinter ingin baik ingin sehat ingin sakit ingin celaka ingin untung apa katanya manusia dua-duanya salah yang benar bagaimana yang benar manusia harus berusaha kalau dia sakit harus cari obat kalau dia bodoh harus belajar kalau dia melarat harus kerja ya kalau negara itu dijajah harus diusahkan untuk merdeka tetap berhasil tidaknya itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan karena itu paham ahlu sunnah Alhamdulillah sudah berkembang di Indonesia ini dengan kuat sekali baik dalam bidang umum maupun pemerintah resmi dimana sekarang semboyanya kita manusia mempunyai rencana tetapi Tuhan yang menentukan berhasil tidaknya rencana itu manusia berusaha keputusannya di tangan itu Tuhan atau kalau dalam bentuk kampungan itu dukung dukung pijit itu itu saya bilang dukung pijit ini adalah manifestasi daripada paham ahlu sunnah warna jamaah sudah kuat di Indonesia coba tukang pijit orang tua-tua itu pijit ya kuali negara coba tukang pijit semua berus pangiran nah itu betul itu rumusan sederhana tapi itulah halus sunnah warna jamaah kuali negara coba tukang pijit melol perkara hasil tak hasil berus tak berus apa jangan pangiran itu semua dukung begitu nah itu halus sunnah itu itu halus sunnah jadi kasap kasap untuk usaha itu dari manusia nah kalau manusia enggak usaha apa artinya surga dan neraka iya saya ini jadi jahat karena Tuhan oh iya jadi maling iya karena Tuhan tak apa jenis iya karena Tuhan kalau semua Tuhan tidak boleh dimasukkan neraka itu orangnya semua yang bikin Tuhan bukan saya kok saya yang dimasukkan neraka kalau saya dimasukkan neraka berarti saya ini tidak dapat keadilan ini karena saya cuma jadi permainan dong jadi bola itu saya tidak punya pilihan tidak ingin jadi saya sebenarnya tidak ingin jadi maling bahwa jadi maling nah Tuhan ini bahwa Tuhan semua Tuhan Tuhan jadi Tuhan menjadi sampah menjadi alamat dari segala galanya baik buruk Tuhan nah kalau ada orang bilang begini kamu jawabnya mana harus senang menjawab begini ini makan apa ya teman cok teman cok selamat pagangan dong nah bagaimana iya bocoknya itu tidak bisa ini makan apa itu telur ini kalau telur boleh bagus biar matan loyan saya kalau telur tapi kamu sudah adik ini semua dari satu silib ini telur keluar dari silibnya ayam ini telur dari silibnya ayam kenapa kamu pilih-pilih jangan begitu rata saya kan punya nalar saya punya akal iya begitu juga hidup di dunia ini ada baik ada buruk pilih kamu nyolong apa enggak semua Tuhan betul dari Tuhan tapi Tuhan suruh milik ya sekarang saya suruh milik kalau kamu semua dari ayam oh tidak tahu telak-telak yang dimakan ini namanya orang goblok atau orang sinting ya orang hilang jadi oleh karena itu menurut ahlu sunnah wal jamaah manusia harus ikhtiar harus berusaha tidak ada usaha berarti tidak ada peranan kamu hidup di dunia kamu dibikin oleh Tuhan supaya berkasat untuk aku uji kau itu mana yang paling baik yang berbuat paling baik kamu saya uji pilih ini ini teman cok ini telur ini kejahatan ini kebaikan ini ibadah ini penyelewengan ini pilih antara dua ini ini ahlu sunnah ini ahlu ahwa ini jadi kalau ada orang kenapa umat islam ini kok macam-macam pak kok ada ahlu sunnah ada tidak ahlu sunnah ahlu bu'ah ahlu ahwa kok enggak sama satu saja itu kamu kalau tanya begitu sama dengan tanya kenapa pak di dunia ini kok ada orang kafir pak kok enggak Tuhan itu bikin saja manusia ini islam semuanya beriman semuanya lu semuanya masuk sorga beres tidak ada rusak kau di luar murui iya murui pengeran kau mau mendeksi Tuhan kamu ya kamu merasa lebih pentas dari Tuhan ya mau memberi kursus sama Tuhan ya ini kamu kamu jangan bicara begitu lain musuh kita ini disuruh berbeda oleh Allah memang kita berbeda-beda ada bangsa Indonesia bangsa Cina bangsa kenapa kok enggak satu bangsa semuanya nah itu gila itu bertanya sama dengan gilanya kenapa Tuhan memberi macam-macam anggota ada mata ada hidung ada mulut ada kuping ah kewira-repot ini pak nanti sakit kuping nanti ke dokter kuping tenggorokan dokter tenggorokan bikin saja hidung semuanya nah itu ringkes meres menjadi hidung semuanya seluruh badan ini hidung itu kan gila nah itulah sebenarnya kita ini harus pandai memahami apa arti hidupnya hidup adalah dalam arti diuji diuji untuk memilih mana yang lebih baik diuji untuk memilih mana jalan yang lurus diuji untuk mengerjakan yang baik meninggalkan yang buruk nah itulah agama agama memberikan tuntunan ini baik ini tidak baik ya tinggal pilih kamu harus milih milih itulah namanya kasap bahwa kamu sudah memilih masih tergelincur itu adalah di luar wawananmu itu sudah itu Tuhan kamu bekerja siang malam sampai habis waktumu habis pekuatannya sampai bungkuk kamu itu dari kerja siang malam cari kekayaan umurmu habis 70 tahun untuk mencari kekayaan toh kamu masih tetap melarak ya itu sudah Tuhan kamu usaha kerja itu usaha berobat sudah semua dokter sudah saya pergi sudah semua tidak boros akhirnya masih mati juga jadi jangan gerundel jangan ya sudah usaha kasap masyia itu Tuhan karena itulah menurut ahlu sunnah wal jamaah tiap-tiap kita berusaha atau berbuat sesuatu harus dibarengi dengan kata-kata insya Allah itu semboyan ahlu sunnah wal jamaah jangan mengendelkan usahanya sendiri saya akan sekolah sebentar lagi saya jadi insinyur kalau saya jadi insinyur saya pegang jawatan semua negara saya bisa pegang jangan bicara begini tuh ngocok dari raja oca itu ya saya mau sekolah saya ingin jadi insinyur insya Allah berhasil saya akan ngocok saya akan menjadi hamba yang setia kepada Allah insya Allah saya akan ngelakoni semua kewajiban agama dengan baik insya Allah harus insya Allah insya Allah insya Allah kalau begitu selamat kita saya mau berobat mudah-mudahan sempur insya Allah insya Allah tidak boleh melupakan kata-kata ini ini antara Jabriyah dan Kodariyah lalu terhadap golongan yang kelima yaitu golongan refudah dan nasudah ahlu sunawal jamaah menyatakan pendiriannya menyatakan sikap pendapatnya yaitu pertama cinta kepada nabi dan keluarganya cinta kepada nabi dan kepada Sayyidina Ali cinta tetapi juga cinta kepada semua sahabat-sahabat nabi termasuk Abu Bakar Umar Dua-duanya kami cintai dua-duanya kami jundung tinggi dua-duanya kami senangi dan kami tidak berani mencelah salah satu diantara dua-duanya apalagi sampai mengafir-ngafirkan mencelah saja ada berani mencelah Sayyidina Ali tidak mencelah Sayyidina Abu Bakar tidak kami tetap menghormati dua-duanya tetap cinta dua-duanya tetapi ya ini pendirian al-sunawal jamaah bahwa Sayyidina Abu Bakar yang menjadi pengganti Rasulullah itu sudah betul sudah betul karena memang Abu Bakar sekalipun dia bukan keluarga dekat bukan family tapi beliau orang yang memang disaksikan kesetiaannya kebaikannya kepada nabi ataupun kesetiaannya kepada Tuhan memang orang memang as-siddiq ini yang menyaksikan itu bukan cuma sahabat Quran Tuhan yang mengatakan saniyasnaini'il apa itu apa itu apa itu apa itu apa dia lah orang yang kedua saniyasnaini'il orang keduanya dari orang dua yaitu kanjung nabi dan sahabat Abu Bakar sahabat Abu Bakar dikatakan orang kedua saniyasnaini'il orang keduanya orang dua ini kan Quran sudah menegaskan dan waktu nabi sakit itu memang yang disuruh imam ing ganti kanjung nabi itu sahabat Abu Bakar coba kalau kanjung nabi sudah percaya mempercayakan untuk menjadi imam mengganti nabi kepada sahabat Abu Bakar apakah tidak sudah selayaknya sesudah nabi meninggal pimpinan itu diserahkan kepada dipercayakan kepada Abu Bakar ini pimpinan ahlu sunnah wal jamaah jadi susunan yang sudah ini sudah tepat menurut ahlu sunnah nabi meninggal penggantinya adalah khalifah Abu Bakar Ibn Siti sudah betul sesudah itu Umar Ibn Sudah betul terus sudah itu Usman Ibn Ibn Affan Sudah betul sudah itu Sayyidina Ali sudah betul dan sesudah Sayyidina Ali diganti oleh Hassan Ibn Ibn Ali nah sesudah itu nanti dalam riwayat Sayyidina Hassan itu lalu mundur lalu jabatan kepala negara diserahkan sahabat Muawiyah Ibn Ibn Sufyan mulai Muawiyah inilah disebut golongan Umayyah bagi Umayyah sebab Sufyan ini memang dari kelompok Umayyah suku Umayyah Omayyaden kerajaan Umayyaden itu dimulai oleh Sufyan eh oleh Muawiyah jadi Muawiyah inilah sudah memisahkan sebelum Muawiyah dinamakan Khulafair Rashidin pengganti-pengganti yang Rashidin Abu Bakar Imar Utman Ali dan Hassan ini ini yang disebut Al-Khulafair Rashidin Muawiyah kebawah itu namanya Umayyaden atau Bani Umayyah nanti ada lagi Abu Mansur Abu Ja'far Al-Mansur ya itu Abbas dari Bani Abbas disebut Abbasiyah atau Abbasidin jadi raja-raja Islam pemerintahan Islam dibagi menjadi satu Al-Khulafair Rashidin ini berakhir sampai Sayyidina Ali ada lagi yang mengatakan berakhir sampai Sayyidina Hassan jadi Khulafair Rashidin itu empat atau lima ini yang oleh Nabi dikatakan Fa'alaikum Bisunnatih wa Sunnatuhu Khulafair Rashidin kamu kalau surah busuk ada pertentangan apa-apa pegang teguhlah jejak saya dan jejak pengganti-pengganti lima ini ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang mengikuti Baikin Wa'alaikum Bisunnatih wa Sunnatul Khulafair Rashidin nah terus yang kedua periode yang namanya Bani Umayyah Umayyaden ini periode kedua periode ketiga Abbasiyah Abbasidin Abbasidin ini Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 itu hancurnya kota Bargat musnahnya kota Bargat sebagai ibu kota kerajaan Islam itu merupakan akhir daripada perjalanan periode Abbasidin Bani Abbas tahun 1258 dimana Hola Tuhan dari Tatar itu menyerbu dan menghancur dipercetan